selamat menikmati untuk membakar konvensional, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ke materi yang menjadi bagian inti dari materi ini, yaitu tentang cara kerja dari karburator. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, karburator adalah komponen yang berfungsi untuk membentuk campuran udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kondisi mesin. Secara sederhana, kerja karburator adalah sebagai berikut. Ketika terdapat aliran udara akibat dari disapan ruang silinder, maka akan terjadi kevakuman pada area berikut. Sehingga bahan bakar akan ikut terhisap masuk dan bercampur dengan udara. Untuk mempermudah pemahamannya, mari kita bagi sistem pada karburator menjadi beberapa bagian, yaitu sistem pelampung, sistem putaran idel atau stasioner, sistem putaran rendah, sistem putaran tinggi, sistem akselerasi, sistem tenaga, dan sistem cup. Selanjutnya akan kita tampilkan gambar kerja dari salah satu jenis karburator untuk memudahkan pembelajaran kita. Pembahasan yang pertama akan kita mulai dari sistem pelampung. Sistem pelampung berfungsi untuk mempertahankan ketigian permukaan bahan bakar di ruang pelampung pada karburator. Jika tinggi bahan bakar pada ruang pelampung turun, maka pelampung akan turun sehingga needle valve atau jarum pelampung akan terbuka. Sehingga bahan bakar akan masuk ke ruang pelampung. Selanjutnya adalah sistem kecepatan idel atau stasioner. Sistem stasioner bekerja ketika posisi pedal throttle tertutup penuh. Pada kondisi ini, hisapan ruang silinder akan menghisap campuran udara dan bahan bakar, yang akan keluar dari needle port. Bahan bakar berasal dari ruang pelampung, yang terhisap sehingga melewati main jet dan slow jet. Di dalam slow jet, bahan bakar dicampur dengan udara dari air bleder. Slow jet di sini berfungsi mengatur banyaknya jumlah bahan bakar yang akan masuk ke dalam silinder. Selanjutnya, campuran udara dan bahan bakar akan melewati economizer jet dan solenoid. Kemudian akan bertemu dengan air bleder kembali untuk dicampur dengan udara. Kemudian campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam intake manifold melalui needle port. Pada needle port, terdapat baut penyetel campuran needle atau imas, needle mixture adjusting screw. Baut ini berfungsi untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar yang masuk ke mesin saat mesin needle. Ketika baut imas diputar ke arah luar maka needle port akan terbuka. Dan ketika baut imas diputar ke arah dalam maka needle port akan tertutup. Baut imas ini juga sering disebut dengan baut angin-angin oleh kalangan umum. Selanjutnya, akan kita bahas sistem kecepatan rendah. Sistem kecepatan rendah bekerja ketika throttle valve terbuka sedikit, atau ketika pedal gas diinjak sebagian. Sehingga campuran udara dan bahan bakar yang semula hanya melewati needle port sekarang juga melewati slow port. Selanjutnya, akan kita bahas tentang sistem kecepatan tinggi. Sistem kecepatan tinggi bekerja saat pedal gas diinjak dan mesin berputar pada kecepatan sedang, sampai kecepatan tinggi. Ketika katuk throttle terbuka, maka laju aliran udara yang melewati venturi akan semakin cepat. Sehingga, akan menimbulkan kevakuman pada main nozzle. Bahan bakar akan terhisap dari ruang pelampung dan udara akan ditambahkan dari main air bleeder. Sehingga saat putaran sedang atau tinggi, maka main nozzle akan mengeluarkan campuran udara dan bahan bakar. Sistem selanjutnya adalah sistem tenaga atau power system. Sistem ini bekerja saat beban mesin tinggi. Komponen utama pada sistem ini adalah power piston dan power valve. Pada kondisi beban normal maka kevakuman pada intake manifold tinggi, sehingga power piston akan tertarik dan power valve akan menutup. Pada kondisi ini, bahan bakar yang keluar dari main nozzle hanya akan disuplai dari main jet saja. Ketika kondisi beban tinggi, maka kevakuman pada intake manifold rendah. Hal ini disebabkan karena posisi bukaan katuk trattel yang lebar dan putaran mesin yang rendah. Karena kevakuman rendah maka power piston akan bergerak turun sehingga menekan dan membuka power valve. Saat power valve terbuka, maka bahan bakar yang keluar dari main nozzle yang semula hanya disuplai dari main jet, kini juga disuplai dari power valve. Sehingga, debit bahan bakar yang masuk ke dalam mesin akan bertambah untuk menghasilkan daya mesin yang lebih besar. Selanjutnya, akan kita bahas tentang sistem akselerasi atau percepatan. Sistem percepatan berfungsi untuk menambah bahan bakar yang masuk ke mesin ketika pedal gas diinjak secara tiba-tiba. Jika pedal gas diinjak, maka pelunyar akan terdorong. Saluran inlet akan tertutup, dan saluran outlet akan terbuka. Sehingga pump jet akan mengeluarkan bahan bakar. Saat pedal gas dilepas, maka saluran outlet akan tertutup, dan saluran inlet akan terbuka, sehingga bahan bakar akan mengisir ruang pelunyar. Terima kasih telah menonton! Sistem yang terakhir adalah sistem cup. Ketika mesin masih dingin, bensin tidak dapat menguap dengan baik, dan akan menempel pada dinding intake manifold. Sehingga campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder menjadi kurus, dan mesin menjadi sulit untuk dihidupkan. Sistem cup membuat campuran udara dan bahan bakar dengan perbandingan 1 banding 1 agar mesin mudah untuk dihidupkan. Cup bekerja dengan cara menutup aliran udara, sehingga kepakuman akan diteruskan ke saluran yang menuju main jet. Sehingga debit bahan bakar yang keluar akan bertambah. Itulah tadi pembahasan mengenai sistem utama yang ada pada karburator, semoga bermanfaat.